Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal unboxing silverplay button Dan juga cerita Mengapa channel aku itu yang 100 ribu subscriber Bisa ke bandet Dan kenapa channel aku udah ke bandet Tapi aku masih bisa dapet silverplay button So buat kalian yang penasaran Stay tune terus Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan alamat notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video baru yang akan aku upload nantinya So enjoy the video Oke guys, seperti yang kalian lihat Ini adalah paket aku Silverplay button aku yang udah sampai Baru kemarin ya guys ya Tanggal 3 Februari Ini baru sampai Dan sekarang aku mau langsung unboxing aja ya guys ya Kita langsung aja buka PTW sebelumnya udah aku buka Jadi sekarang aku mau Buka lagi Untuk ditujukan kepada kalian ya guys Nah Jadi disini tuh ada Busa Untuk melindung Silverplay buttonnya ya guys ya Busa warna hitam Kita buang aja Kemudian disini ada Kartu Ucapan dari Youtube Bahasa Inggris ya guys ya Kalian artiin aja sendiri Selamat atas pencapaian aku Udah 100 ribu subscriber Pokoknya ini tulisannya bahasa Inggris Kalau kalian mau tau artinya Kalian bisa artiin aja sendiri ya guys Nah guys Ini dia yang kita tunggu-tunggu Yaitu Silverplay button Kita langsung aja buka ya guys plastiknya Nah guys Ini dia Silverplay buttonnya Kita juga bisa ngaca Dari sini ya guys ya Pokoknya Seperti itu guys Jadi Alhamdulillah banget Aku udah bisa Dapetin ini ya guys Dan Ini Kalian bisa lihat sendiri Disini Terukir Nama Wanto Julianto ya guys ya Jadi channel aku itu Yang dulu itu Namanya Wanto Julianto Nama aku Dan udah 100 ribu subscriber Tapi Ininya dateng Youtubenya hilang ya guys ya Aku juga sedih Tapi Mau gimana lagi Jadi gak apa-apa Ini juga sebagai pelajaran buat aku Untuk bisa berhati-hati Kedepannya ya guys Ini di belakangnya itu Seperti ini Disini ada dua lubang Untuk nyantolin ke paku ya guys Untuk bisa ditempelin Di dinding Oke jadi seperti itu guys Dan ini juga Ada lagi Kartu Dan apa Aku gak tau ini Gak tau ini apa Gak mau aku buka Dan juga ada kartu Oke guys Jadi seperti itu Jadi next Aku bakal Nyeritain Kenapa channel aku Bisa ke banded Dan juga Kenapa Meskipun ke banded Tapi aku masih bisa Dapet Silver play button ya guys So stay tune terus ya Oke guys Jadi di video kali ini Aku gak mau facecam ya guys Jadi aku bakal nyeritain Dengan look yang Seperti ini aja ya guys Maka hadap Silver play button Oke kita langsung aja Masuk ke ceritanya guys Oke guys Jadi dulu itu Aku mempunyai Dua channel ya guys Yang satu Namanya itu Wanto Julianto Dan yang satunya lagi Itu namanya Ian Official Nah Yang namanya Wanto Julianto itu Udah Udah bergabung Dalam program partner Youtube gitu guys Udah monet Udah bisa menghasilkan Uang ya guys Tapi yang channel Ian Official itu Pas aku ngajuin monet Itu gak Lolos gitu guys Tapi Adsennya itu Aku Satukan Sama channel Yang Wanto Julianto guys Jadi Dalam satu adsen itu Aku Terhubung Dalam dua channel gitu guys Jadi channel Wanto Julianto Dan Ian Official itu Satu adsen guys Nah Setelah aku udah Ditolak monet Pada channel yang kedua Aku itu Yang Ian Official Aku itu Pada waktu Itu upload Sebuah video Ya guys Yang aku gak tau Kalau itu tuh Berhak cipta Yang melanggar Kedemuan Youtube Gitu guys Yang hak ciptanya itu Yang ada Masa aktifnya gitu Yang tiga bulan tuh Dan kalau udah Kena tiga Itu bakal Kebandit kan Channel kita itu Nah kebetulan Aku itu Kena lebih dari Tiga gitu guys Jadi otomatis Channel aku itu Kebandit dong ya Itu salah Dari aku guys Mengupload video Yang Seharusnya tidak Aku upload gitu guys Nah itu Di banditnya itu Pada tanggal 8 Desember 2021 guys Nah Setelah channel itu Kebandit Aku udah usahain Untuk agar bisa Dikembalikan Tapi Itu gak bisa Gitu guys Jadi aku Ikhlasin aja Channel itu Nah terus guys Makin hari Makin hari Itu udah Biasa aja Dan kemudian Setelah pas Satu bulan Genap Channel yang dulu Aku itu kebandit Kan dulu itu Channel itu kebandit Tanggal 8 Desember Nah Pas tanggal 8 Januarinya Itu ternyata Channel aku Channel utama aku Yang Wanto Julianto Itu ikut kebandit guys Aku dapet email Kayak gini Nih emailnya Kayak gini Disini tertuliskan Kalau channel aku Channel aku itu Terkait dengan Channel Yang memiliki Pelanggaran Lebih dari 3 Gitu guys Nah disini aku Bingung banget dong Perasaan aku gak Pernah nautin Channel aku Ke channel yang lain Gitu Ternyata Pas aku liat Liat di youtube Kalau channel Yang satu Adson Misalnya kalau Dua channel Yang satu Adson Kalau satu Channelnya lagi Kena masalah Atau Kena bandit Kena pelanggaran Itu bisa Berakibat Atau Bisa Berhubungan Dengan channel Yang lainnya Gitu guys Jadi misalnya Kalau channel aku Kebandit Maka channel Yang satunya itu Juga bisa ikut Kebandit Gitu guys Setelah Satu bulan Itu ya guys Jangka waktunya Nah Kalau pengen dipulihkan Aku harus Memulihkan lagi Channel yang Iain official Itu guys Biar semua channel Itu bisa Dipulihkan kembali Tapi aku Gak bisa Gitu guys Mana mungkin Aku bisa memulihkan Channel yang Iain official Itu Karena emang Bener-bener Udah gak bisa Dipulihkan Gitu Kali ini aku Tetep ikhlasin lagi Guys Karena emang Aku gak bisa Berbuat apa-apa lagi Aku hanya bisa Ikhlasin aja Dari semua Jari upaya aku Yang udah aku lakukan Aku ikhlasin semua Dan Aku buat channel Yang baru lagi Dan semoga Bisa lebih baik Lagi dari ini Dan ini juga Sebagai pelajaran Banget Buat aku Nah guys Sebelum channel Aku itu ke Benet Channel aku itu Baru banget Nyampe Pada 100 ribu Subscriber Itu baru banget Pada tanggal 31 Desember Pas tahun baru Itu guys Alhamdulillahnya Banget Sebelum channel Aku di Benet Kan channel Aku di Benet itu Pada tanggal 8 Januari Channel yang 100 ribu Subscriber Itu Alhamdulillahnya Lagi Pas tanggal 7 nya itu Kode Kode penukaran Silver play Button aku itu Udah Masuk gitu guys Di notifikasi EMAIL aku Jadi pas hari itu Juga aku Tukerin Dan aku Order Silver play Button ini guys Jadi Aku masih bisa Dapet Silver play Button ini guys Kalau Seandainya Channel aku Udah lebih dulu Kebenet Daripada Notifikasi Kode Silver play Buttonnya Masuk Itu mungkin Aku Gak Dapet Ya guys Gak dapet Silver play Button Jadi seperti itu guys Kenapa aku bisa Dapet Silver play Button Karena Kode penukarannya Itu Masuk di Gmail aku Itu Pas Sebelum Channel aku Kebenet Jadi seperti itu Ya guys Nah oke guys Itu dia video Kali ini Dan Maaf banget Apabila ada Salah kata Dan ketidaksambuhan Kata Karena Aku itu Masih belajar juga Bicara-bicara Kayak gini Dan masih Belum Pandai Berbicara Atau Menjelaskan Ya guys So thanks for watching See you in the next video Bye Bye